Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya akan jelaskan tentang akibat sebuah larutannya Ini contohnya Botol saya isi aquades atau air biasa Ini permukaan bawah botol ini masih sempurna Seperti biasa Sehingga kalau kita buat berdiri menjadi tegak seperti ini Tapi apabila botolnya itu saya isi dengan air yang saya beri garam Ini ya kelihatan bergoyang-goyang Kenapa? Karena bagian bawahnya ini menjadi tidak sempurna atau menggelembung Ini membuktikan bahwa Larutan garam yaitu air yang diberi garam Itu menghasilkan tekanan yang kuat Sehingga menyebabkan permukaan dari botol ini menjadi menggelembung Ini tekanan yang dihasilkan oleh larutan Ini bergoyang-goyang Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!